Pemohonan Pemohonan Pertanian Pemohonan System di Jakarta Selatan selasa 14 November 2023. Shell mengajukan peraparadilan pada Rabu 11 Oktober 2023 dan terregister dengan nomor perkara 114-PITPRA-2019-TNJKT-SEL. Klasifikasi perkara adalah sangat tidak penatapan tersangka. Shell melayangkan gugatan lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus gunaan korupsi di Kementerian Pertanian oleh KPK. Hakim Alimin mengatakan penatapan Syahrul sebagai tersangka telah sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Termasuk mencukupi alat bukti, sehingga status SCL sebagai tersangka tidak bisa digugurkan KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi di Kementan Mereka adalah SCL, sedian kemantan Kasti Subakiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta Dalam kasus tersebut, SCL diduga meminta kebijakan personal meminta setoran dari para ASN Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementan SCL menentukan nominal uang yang harus disetorkan sebesar 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat dan kemudian diserahkan setiap bulan ke SCL melalui Kasti dan Hatta Telisik TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!